Sebelum kita mulai, kita awali kuliah ini dengan pembacaan Basmalah dan Al-Fatihah. Minggu lalu sudah kita bahas instrumen pengukuran data. Salah satunya dengan wawancara atau observasi. Sekarang kita akan bahas bagaimana teknik penarikan contohnya atau samplingnya. Ada dua hal besar sebenarnya yang akan kita bahas. Satu, ini sayangnya saya sempat di ujung. Berapa ukuran contohnya? Kalau darah kita misalnya ada berapa liter, misalnya 10 liter. Dari 10 liter itu populasi. Sekarang dari 10 liter itu kira-kira berapa minimum milimeter darah yang harus kita ambil sehingga contoh itu representatif. Nah itu namanya ukuran contoh. Itu namanya ukuran contoh minimum sehingga contoh ini bisa valid dan reliable. Itu ada tekniknya. Kalau misalnya kita ingin mencacah atau ingin melakukan sampling terhadap 1 juta populasi, 1 juta populasi, kita tidak mesti mengambil langsung 1 juta populasi. Itu kan semakin mahal dan akan lama. Tapi dengan teknik tertentu, dan ini sahih secara statistik, kita bisa ambil perwakilan dari contoh itu. Perwakilan dari populasi itu namanya sampel. Dan ukurannya berapa? Misalnya ada teknik sloven, akan kita bahas. Oh ternyata hanya 100. Kan efisien kan? Barinya 1 juta jadi 100. Kan enak kan? Benar nggak? Tidak mesti bahkan event 100 ribu. 10 persennya. Tidak bahkan 100 ribu. Cukup 100. Tentu ini ada teknik bagaimana cara mencari ukuran contohnya. Dan ini disesuaikan juga dengan tingkat kesalahan yang kita tolilir. Namanya margin of error-nya. Jadi semakin ingin kita lebih precise, jadi contoh itu melakili populasi, tentu ukuran mililiter yang kita ambil itu semakin besar. Ngerti nggak? Semakin kita, namanya kalau dalam statistik, kalau sensus itu atau entry point, atau exit poll, atau quick count, itu sebenarnya pakai teknik itu. Kenapa sih bisa secepat itu? Quick gitu. Dalam beberapa jam bisa mewakili populasi yang kamu milih itu. Ternyata itu dengan margin of error yang misalnya hanya 0,05 atau 5 persen. Bahkan margin of error-nya bisa diperkecil lagi. Bisa 0,025 persen. Bahkan margin of error-nya 0,01 persen. Semakin tinggi margin of error-nya, tentu konsekuensinya akan semakin banyak contoh yang harus kita ambil. Semakin tinggi margin of error-nya, semakin rendah margin of error yang kita toleransi, tentu akan semakin banyak contoh yang harus kita ambil. Jadi semakin besar tentu akan semakin kecil. Nah, biasanya kalau dalam ekonomi itu ada 5 persen, ada juga 10 persen. Tapi 5 persennya sudah besar sebenarnya. Jadi toleransi. Artinya kan, kalaupun ada kesalahan, ya kira-kira more or less plus 5 persen. More or less 5 persen. Itu ukuran contoh. Nah, di awal-awal ini kita akan mencari bagaimana tekniknya. Jadi ukuran saja belum cukup. Ukuran contoh yang besar atau kecil itu belum cukup juga. Tetapi contoh ini harus dilakukan dengan sampling metode yang tepat. Ditaruh kita misalnya dari sejuta orang itu menurut sampling number-nya itu cukup misalnya 100 orang. Nah, penarikan contoh atau sampling ini penting juga ada metodenya yang tepat. Untuk apa? Untuk bisa memperoleh 100 ini secara lebih fair. Secara lebih representatif, tidak bias, tidak judgment kita sendiri. Atau seenaknya kita sendiri, ambil contoh. Ini ada tekniknya. Biasanya dengan random sampling. Nah, nanti ini akan dibahas di awal-awal kuliah ini. Jadi tujuan kita adalah bagaimana, terutama yang data primer, bagaimana menarik contoh, membangkitkan contoh, dan bagaimana nanti berapa contoh yang minimum kita akan harus peroleh. Kira-kira ya. Yang pertama, mengapa ada contoh? Tentu tadi sudah kita bahas. Kita punya masalah biaya, punya masalah waktu, punya masalah sumber daya. Dan itu untuk kalau kita mengambil populasi, itu akan sangat mahal sekali biayanya. Akan menghabiskan waktu yang banyak. Atau sumber daya. Misalnya enumerator yang banyak. Kecuali namanya survei. Kalau survei kan mengambil contoh. Mengambil populasi. Nah, kasus pengukuran sehingga objek pengamatan kurang bernilai lagi, ini akan bersifat merusak objek. Nah, kemungkinan non-sampling error itu, atau kesalahan dari faktor non-sampling, seperti akibat wawancara, posisional yang tidak jelas, responden yang kurang berpendidikan, rekapitalisasi data, dan lain-lain. Sehingga kita itu harus mengamati contohnya. Nah, yang menjadi masalah adalah, apakah contoh ini mewakili populasi? Jadi ada masalah keterwakilan. Ada masalah keterwakilan. Atau bisa juga, populasi kan punya keragaman. Nah, kalau kita mengambil contohnya itu sembarangan, bisa jadikan kita ambil misalnya, di populasi itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang belas menengah, kalau kita pekaknya, kalau kita mengambil contohnya ini, tidak dengan basis metode sampling yang tepat, bisa jadi preferensi kita, kita hanya mengambil misalnya golongan masyarakat bawah. Sehingga kita bias nanti dalam pengambilan contohnya. Inilah kenapa contoh itu harus mewakili populasi. Jadi ada masalah keterwakilan. Keterwakilan terkait hal ini. Nah, ini ada istilah-istilah dalam sampling, dalam penarikan contoh. Ada populasi. Kalian sudah paham ya, populasi itu adalah kumpulan lengkap objek pengamatan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Berarti ini kan keseluruhannya. yang terserah, mau individu, atau perusahaan, atau toko, atau bank, atau rumah sakit, atau wilayah, atau kepala daerah misalnya, atau kementerian, lembaga, dan seterusnya. Ada lagi sensus. Kalau sensus, tentu ini adalah proses integrasi untuk, investigasi untuk mengamati populasi. Nah, ada lagi namanya contoh. Kalau contoh, tentu saja ini adalah sebagian dari populasi. Biasanya kalau populasi itu digambarkan dengan N besar. Kalau contoh, biasanya digambarkan N kecil. Mana contoh adalah sebagian dari anggota populasi yang diamati. tentu saja kita confident ini bisa mengamati contoh, tentu saja karena contoh itu sudah, menurut kita sudah mewakili populasi itu. Bahkan bukan hanya mewakili populasi, mewakili keragaman populasinya. Nah, kalau populasi diukur dengan sensus, maka untuk mengukur contoh, ini bukan sensus, tetapi dengan sampling. Jadi proses mengamati contoh. Proses mengamati sampel. Jadi, ini terkait populasi. Populasi dan sensus ini. Kalau sampel atau sampling ini terkait sampel. Terkait bagaimana mengamati sebagian populasi. Tujuannya adalah dengan anggota populasi ini, atau contoh ini, kita bisa menduga keragaman populasi secara umum. Apa sih tujuan sampling ini? Tujuannya sebenarnya, kita akan menyimpulkan atau melakukan inferensia. karakteristik populasi ini berdasarkan karakteristik contoh. Ini kita tangkap karakteristiknya, sifat-sifat dari sampling ini. Ini juga memiliki sifat-sifat. Ini mudah-mudahan dengan sampling yang pas, yang tepat, metodologi sampling yang tepat. karakteristik ini bisa mewakili ini. Sama. Misalnya ini kalau dicek, ini rata-ratanya, misalnya kalau populasi ini, kalau kita rata-ratakan, ternyata 0,578. Dengan berata-ratakan sampling, ternyata 0,579. Kan bedanya cuma sedikit. Mungkin ada overestimate sedikit. Tetapi, ya itu more or less, ini bisa mewakili. Jadi kita tidak harus melakukan averaging kepada populasi. Misalnya ini pendapatan rata-rata, contoh, ini misalnya 1.250.000. Kalau populasi, ternyata hakikatnya itu 1.255.000. Ini kan tidak jauh bedanya. Tetapi kita kan efisien. Jadi ini namanya metode statistika inferences. Jadi untuk penduga menyimpulkan karakteristik populasi dengan kita menggunakan contoh. Yang mudah-mudahan ini harus more or less tidak jauh berbeda. Biasanya kalau kita samplingnya tepat, ini biasanya sama. Mirip. lagi terdekat. Statistika inferensia ini kan terkait pendugaan. Jadi kita menduga populasi ini, yang banyak ini, semua ini, kita hanya mengambil orang-orang yang merah ini. merah ini. Nah ini nanti kemudian kita bisa melakukan pengujian hipotesis-hipotesis yang sebagaimana kita gambarkan dalam penelitian dalam rumusan masalah. Sehingga kita kemudian, kalau sudah kita bisa duga contohnya, di mana contoh ini, menduga populasinya, maka kita bisa tarik kesimpulan berdasarkan contoh yang ada, kita bisa tarik kesimpulan bahwa populasi ini pun kira-kira more or less akan berperlaku sama seperti contoh yang kita duga itu. Itu kira-kira ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah ini ada istilah dalam sampling. Yang pertama, unit contoh. Berarti kan satu objek pengukurannya. Ada kerangka penelitian contoh. Ini kan berarti sampling framenya. Nah ini berarti daftar lengkap anggota populasi dari mana contoh diambil. Berarti walking population. Ini kerangka pengambilan contoh. Ada lagi unit pengambilan contoh. Atau sampling unit. Ini elemen-elemen populasi yang tidak saling operasi. Ada para petar populasi. Berarti ini yang menggambarkan karakteristik populasi. Tadi saya sebut misalnya ya. Tadi saya sebut rata-rata populasi. Rata-rata populasi itu berapa? Jumlah angkatan kerja di provinsi Jawa Barat. Jumlah pencari kerja di provinsi Jawa Barat. Ini kan sebenarnya parameter populasi. Nah ini kan bisa didekati dengan contoh juga ya. Rata-ratanya misalnya berapa sih kepemilikan telepon seluler gitu ya. Di Jawa Barat itu bisa didekati dengan contoh yang bisa kita ambil. Nah tahapannya seperti apa? Tentu kita harus bisa mendefinisikan populasi targetnya. Jadi kita sebut provinsi Jawa Barat. Penduduk provinsi Jawa Barat. Berarti itu kita anggap sebagai populasi. Lalu kemudian pilih kerangka penelikan contohnya. Apakah kita akan melakukan penelikan contoh itu secara non-probability sampling gitu ya. Atau dengan probability sampling. Akan kita bahas ya setelah ini. Ada dua ya secara umum gambarannya. Ada non-probability sampling dengan probability sampling. Nah ini masing-masing ada keunggulan ada kelebihannya. Tentu yang paling bagus adalah probability sampling gitu ya. Probability sampling. Nah kemudian setelah kita menentukan teknik pengukuran contohnya kita menyusun prosedurnya. Prosedur untuk memilih unit penarikan contohnya. Setelah itu baru kita tentukan ukuran contohnya. baru kita pilih unit penarikan contoh aktualnya. Dan setelah itu kita implementasikan. Dari contoh yang sudah ada itu kemudian atau sampel yang sudah ada itu kita ambil atau kita lakukan pengambilan data. Misalnya dengan kusyoner atau observasi yang sudah kita lakukan di atas yang minggu lalu. Jelas ya. Jadi kita harus tahu dulu populasinya. kemudian secara umum kan gitu ya sampling metode-nya. Sampling metode-nya dengan apa. Lalu kemudian kita tentukan bagaimana penyusunan prosedurnya dan bagaimana ukuran contoh yang akan kita akan kita ambil. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan penarikan atau implementasi dari contoh yang sudah sampel yang sudah kita desain. Kemudian kita bisa ambil wawancara atau observasi dan seterusnya. Kita bahas itu lalu. Terima kasih ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Bahwa sampling itu ada dua. Ada non-probability sampling dan ada probability sampling. Atau probability samples. Nah, non-probability sampling ini tentu saja ini tanpa alasan statistik yang terlalu komplikatif gitu ya. Nah, ini bisa dengan convenience sampling, ada judgment sampling, ada quota sampling, ada voluntary sampling. Nah, sedangkan dengan yang probability sample, probability sampling, ini bisa dengan simple random sampling, bisa dengan systematic sampling, bisa dengan stratified sampling, atau bisa juga dengan clustering, atau cluster sampling. Nah, akan kita bahas satu-satu. Nah, confidence sampling, namanya convenience, atau ada juga bahasanya lainnya, hub hazard, atau accidental sampling. Nah, ini paling mudah. Paling mudah. Kalau kita misalnya, populasi kita itu adalah pembeli di Alphamat, yang paling mudah adalah kita misalnya cari ke depan Alphamat, lalu kita wawancara langsung siapa? Responden pelanggan Alphamat itu. yang bisa jadi kebetulan saja di jalan. Kebetulan kita temui pas di Alphamat itu. Atau pas dia keluar Alphamat, kemudian kita langsung wawancara. Nah, itu kan convenience, convenience dari sisi kitanya. Tetapi kan ini belum, memang biayanya juga lebih murah. karena kita ambil Alphamat terdekat, terus secara waktu juga tidak perlu memakan waktu yang lama, biayanya juga tidak besar, tetapi memang dari sisi objektifitas, ini tentu kurang objektif. Tentu akan berbeda pelanggan Alphamat di Bogor misalnya dengan pelanggan Alphamat di Mamuju misalnya di Sulawesi sana, kan tidak bisa berbeda karakternya. Atau misalnya di Mamuju dengan di Papua, akan bisa berbeda sangat-sangat berbeda sekali. Ini kalau dengan convenience sampling. Ada juga judgmental atau purposive sampling. Nah, ini tentu biasanya itu dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya misalnya dengan pertimbangan dari teori atau assessment yang lain, misalnya penelitian yang lain sebelumnya. Yang paling mudah ini, salah satu judgment itu adalah IHK. IHK itu kalau kalian cek, IHK itu indeks harga konsumen. Ini tidak mencacah semua item barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Karena akan terlalu banyak. Bisa ribuan. Tetapi IHK ini atau CPI ini diukur dengan beberapa konsumsi item, item konsumsi masyarakat yang ini bisa mewakili keseluruhan konsumsi masyarakat. Item konsumsi masyarakat. Jadi itemnya itu kalau IHK itu kalau tidak salah itu hanya 30 atau 60. Bisa kalian cek. IHK di Indonesia itu mengukur berapa ya? Coba saya cek. Coba PR ya? Bukan PR. Coba kalian cek ya. IHK mengukur nanti saya tanya ya. Mengukur berapa ya tentu untuk semuanya ya. Untuk semuanya. IHK ini kan nanti kalau kalian ingin mengecek inflasi ini kan cukup dibandingkan IHK periode ini dengan periode sebelumnya. Periode sebelumnya. Ini kan yang besar-besar beras, daging, telur, susu, dan yang lain-lain. Kemudian ini setelah ketemu indeksnya baru kita kemudian akan bisa melihat seberapa kuat konsumen itu bisa membeli. Bisa membeli dan seberapa kuat harga di level konsumen itu meningkat. Kalau meningkat berarti itulah inflasi. Ini tentu dengan judgment tertentu ya. Karena kenapa kita pilih beras? Kenapa pilih daging? Kenapa pilih sembako? Sembilan bahan pokok sudah masuk itu pasti. Bahkan ada cabai ya. cabai. Saya pernah dulu tim kajian dengan One Team Press itu ya. Jadi malah cabai yang concern salah satu item konsumsi yang sangat merepresentikan inflasi. Jadi kenaikan harga cabai itu sangat concern bagi inflasi. karena cabai ini sekali naiknya akan tinggi. Nah ini akan berkontribusi misalnya 3% terhadap inflasi secara keseluruhan. Itu sangat tinggi. Ada juga misalnya BBM motor. Sekarang pulsa itu kayaknya masuk. Kenaikan harga pulsa itu masuk ke komponen IHK ini. Nah ini tentu dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Dan bahkan pemilihan kotanya. Kotanya tidak semua kota. Kalau tidak salah itu hanya 30 kota di Indonesia. Kota besar dan juga kota-kota terpencil termasuk. Misalnya di Papua ada juga. Sehingga dengan weighting yang bagus itu yang representatif itu kemudian IHK ini bisa mewakili indeks harga konsumen keseluruhan di Indonesia. Sehingga kita bisa ukur inflasi itu berapa persen. ada juga kuota sampling. Namanya kuota berarti kan kita melakukan kuota terlebih dahulu. Jadi kita lakukan klasifikasi populasinya itu berdasarkan kriter tertentu. Misalnya termasuk misalnya yang laki-laki dengan perempuan tentu ada presentasinya masing-masing. Misalnya kalau di sini perempuannya 55 persen laki-laki berarti 45 persen. Tadi teknik sampling itu kita anggap itu 100 misalnya. Tentu nanti kuotanya yang laki-laki itu harus yang perempuan berarti harus 55 sampel. Contoh laki-laki 45. Itu teknik-teknik yang itu didasarkan pada kuota sampling. Jadi kita itu memastikan karakteristik populasi itu terwakili. Bahkan ada misalnya golongan-golongan masyarakat tertentu. Nah itu di kuota samplingkan dulu. Ada berapa persen tadinya secara overall. Kemudian kita sampling kepada kelompok masyarakat itu disesuaikan kuotanya samplingnya. Atau misalnya kelas misalnya kelas di XR misalnya ada 80. Di departemen yang lain ada yang 100. Ada juga yang kelasnya kecil misalnya 50. Nah kita kan tidak serta-merta kalau ingin sampling ke seluruh departemen atau kelas di departemen di IPB ya itu dikuotakan dulu sesuai dengan jumlah anggota jumlah populasi di kelas itu. Sehingga kita bisa ambil sampling itu berdasarkan presentasi dari kuotanya itu yang disesarkan pada jumlah mahasiswa di kelas yang bersangkutan relatif terhadap total keseluruhan mahasiswa. Ini sebenarnya sama dengan stratified sampling tetapi ini berdasarkan kuota jumlah populasi atau keterwakilan populasi dalam contoh yang terpilih. Ada lagi voluntary sampling yang banyak dilakukan juga ini. Voluntary sampling misalnya kita sebar questionnaire lalu questionnaire tanpa kita tentukan siapa yang akan menjawab questionnaire itu. Silahkan saja. Yang merespon berarti itulah sampling itulah yang ditambahkan dengan voluntary sampling atau pooling jajah pendapat ini juga banyak dilakukan. Asenio silahkan disebar questionnaire online-nya kalau zaman dulu biasanya dikirim post diberikan materi di situ atau gratis kalau kirim lagi lalu siapa yang mengembalikan itu itulah yang dinamakan voluntary sampling jadi berdasarkan responden secara sukarela apakah mengembalikan atau tidak juga nah ini juga ada biasnya kalau misalnya penelitian kita itu terkait dengan faktor-faktor tertentu misalnya agak sensitif bagi golongan tertentu misalnya misalnya kita ingin melihat sejauh mana kepatutan pajak kita share link-nya yang tentu akan sensitif bagi masyarakat yang mas golongan yang memang wajib pajak seterusnya jadi kalau voluntary seperti itu kalau voluntary memang ada biasnya juga namanya juga bukan probability sampling kalau probability sampling kita tentukan dulu sebelumnya contoh itu siapa lalu kita datangi kalau voluntary kalau apalagi ini kuota terus judgment convenience itu tidak kita tentukan siapa pokoknya yang kita temukan atau yang kita siapa responden yang mengembalikan itu namanya non-probability sampling nah balik kepada kita sekarang mulai ke probability sampling yang kita bahas tadi adalah non-probability sampling nah kalau non-probability sampling ini tujuannya adalah menghilangkan bias tadi ada bias karena peneliti atau bias juga karena yang mengembalikan contoh itu yang mengembalikan questionnaire itu adalah golongan-golongan tertentu sehingga untuk mengeliminasi itu kita melakukan probability sampling apa itu namanya berarti penarikan contoh berpeluang penarikan contoh berpeluang ya intinya berpeluang itu acak ya acakan artinya pengacakan ini ya tujuannya adalah ya supaya hasil itu tidak dapat diprediksi dengan pasti meskipun setiap anggota populasi yang dihitung peluangnya untuk terpilih sebagai contoh ini bukan berdasarkan preferensi bukan konvenient kita tetapi kita ambil contoh acak itu adalah benar-benar lahir dari satu pengacakan sehingga kita tidak bisa tentukan lagi ini dari golongan yang mana nanti juga ada clustering dalam sampling ini juga ada tapi ini bukan berarti acak ini random seperti kalian random random bukan gitu tapi random ini justru bagus saya di kuliah kuliah itu kan sering melakukan randomisasi siapa yang tampil sebagai presenter kelompok presentasi dengan simply kita membuat random number saja random number kemudian kalau yang jatuhnya misalnya urutan kedua ini mereka yang presentasi nah ini simple random contoh ini di acak ini saya pernah melakukan ini ketika saya riset dengan siapa itu IFAD dengan UNDP jadi simply gini ini diacak secara 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 apa jadi gini contoh prinsipnya gini ini kalian bisa baca jadi gini misalnya dalam rumah apa dalam di desa tertentu misalnya penduduk itu punya nomor rumah taruh pendekatan nomor rumah sebagai urutan urutan sampel kita itu kemudian kita urutkan penduduk itu berdasarkan nomor rumah kemudian misalnya ada nomor satu sampai nomor misalnya taruh penduduknya ada seribu rumahnya ada seribu lalu kita buat aja kita create aja random number dengan n misalnya seratus dengan n seribu itu kemudian yang keluar siapa yang keluar nomor berapa urutan satu urutan keempat urutan ke tujuh urutan kelima belas urutan ke dua puluh kan random number bisa di create di excel juga bisa di mana dengan software juga bisa create random number itu seperti itu tetapi ini ada masalah kalau misalnya kita tidak tahu nomor rumah itu ternyata yang satu ada di dataran rendah yang satu ada di dataran tinggi mau tidak mau kita harus ikuti harus ikuti misalnya yang keluar nomor satu adanya dekat kepala desa nomor duanya ada di agak jauh sedikit nomor tujuh adanya di ujung sana ini yang cukup challenge nomorator di kasus ini contohnya kasus di Maluku karena satu desa itu ternyata bisa beda pulau ternyata untuk menuju antara nomor nomor 4 dengan nomor 7 itu ternyata harus pakai perahu challenge-nya seperti itu jadi dengan random sampling ini benar-benar kita tidak didefinisikan dimana harus kita ambil pokoknya kita harus ikuti ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei BPS atau LSI atau dulu yang quick count terlebih dahulu jumlah TPS itu di random dulu di random diurutkan kemudian dari urutan itu kemudian dilakukan random sampling yang muncul misalnya TPS keberapa mau tidak mau harus ke sana walaupun itu daerah terpencil itu sangat unggul teknik seperti itu sangat unggul mudah dilakukannya melakukan random bisa ini mudah cukup kita create random member kita urutkan dulu kita create random member tetapi dalam dalam penyataannya bisa jadi kita akan menemukan challenge di lapangan apalagi untuk kasus seluruh Indonesia atau Jawa Barat kadang-kadang repot juga tetapi ini bagus karena akan baik jika keragaman populasi itu bersifat homogen karena itu jika tidak homogen maka keragamannya pula akan tidak bagus juga masuk misalnya problem sampling di sini seterusnya jadi ini lebih menghindari bias daripada misalnya convenience sampling misalnya kita ingin misalnya melakukan random sampling kasus pelanggan alfamat yang tadi kita sebut di atas tentu kita random dulu ini alfamat yang dimana alfamat yang dimana kita tentukan dulu lalu bahkan untuk misalnya ketemu di alfamat A misalnya di daerah yang PA misalnya terus itu juga questionernya apa respondennya kita random juga dengan cara misalnya yang datang urutan yang akan menjadikan question apa responden itu adalah responden yang datang urutan kedua misalnya urutan berdasarkan random number urutan ke 13 urutan ke 14 urutan ke 27 urutan ke 36 random number misalnya itu mau tidak mau kita harus tunggu ini urutan kedua kalau satu jangan urutan kedua masuk kita wawancara ada lagi tadi yang urutan tadi disebut itu random sampling itu lebih objektif daripada kita hanya menentukan ini cocok jadi responden seperti itu ini kan simple bisa juga kita sistematikakan dulu kalau sistematikakan misalnya ini ada berapa populasi ini kan ada ini ada 64 ini ada 64 kalau sistematik sampling kita sistematikakan dulu kita kelompokkan dulu misalnya kita kelompokkan dulu 64 ini menjadi 8 kelompok 8 kelompok berarti kan 64 bagi 8 kira-kira ada 8 ada 8 per kelompoknya 8 individu kemudian kita random ternyata ketemunya berdasarkan random number dimana tiap kelompok ini ketemu satu berarti kan berdasarkan random number klik yang pertama adalah urutan ketiga misalnya urutan ketiga untuk tiap kelompok berarti kan kita ambil untuk setiap kelompok ini adalah urutan ketiga misalnya ini berarti kan urutan ketiga kelompok pertama urutan ketiganya siapa kelompok kedua urutan ketiganya siapa kelompok ketiga urutan ketiganya siapa kelompok keempat juga urutan ketiga untuk kasus Alfamat bisa juga dengan systematic sampling pertama kita ingin melakukan questionnaire terhadap nasabah Alfamat tentu yang kita harapkan N-nya itu misalnya 8 8 responden gampang kalau gitu kita buat random number populasinya ada 4 misalnya kita buat random number atau kita kelompokkan dulu jadi 8 Alfamat kemudian 8 Alfamat itu kita ambil pelanggan ketiga yang kita ambil bisa seperti itu ini lebih lebih simple atau lebih bisa kita sistematikakan daripada yang simple random sampling karena kita hanya mengambil urutan ketiga dari masing-masing kelompok tetapi ini juga bisa kurang bagus sebenarnya kalau diantara kelompok ini memiliki sistematika yang berulang seapriodi kan tidak bisa misalnya yaudahlah seminggu kan ada tujuh harinya kan ada tujuh harinya ada tujuh kita ambil ke Alfamat itu hari keberapa lalu kita ambil misalnya ternyata urutan hari ini urutan hari kedua berarti kan hari kedua mati misalnya kalau random sistematik sehari seminggu kan ada tujuh kemudian seminggu ada tujuh kita kemudian random urutan ke hari ketiga berarti kan hari pertama itu apa hari pertama hari apa ada yang tahu gak hari pertama hari apa minggu minggu itu hari pertama walaupun kita sering bahas hari pertama itu Senin padahal Senin itu bahasa Arab Senin 2 berarti hari ketiga misalnya yang kita ambil hari ketiga kasus ini berarti kan hari Minggu Senin Selasa jadi kita itu hanya melakukan sampling itu hari Selasa nah itu kan bisa bias juga kalau itu memiliki pola sistemik yang berulang secara prioritas bias juga karena apa ya bisa jadi responden yang atau pelanggan yang datang hari Selasa itu kan berbeda karakternya dengan dengan yang datang hari Minggu atau Sabtu misalnya bener gak rata-rata orang belanja itu hari apa sih mestinya kan biasanya hari yang kerja kan biasanya hari 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 Sabtu atau Minggu atau jamnya misalnya kita ambil ternyata kalau di jam 10 pagi itu more or else kayaknya lebih jarang daripada misalnya yang belajar di jam-jam yang istirahat atau apa nah nanti systematic sampling ini juga ada masalah memang lebih efisien tetapi ini bisa kurang baik kalau ini ada pola ada pola prioritas ini baik juga kalau tiap kelompok homogen meskipun antar kelompok di heterogen ini kalau tiap kelompoknya homogen misalnya kalian misalnya mahasiswa XR dengan mahasiswa kelas A misalnya mahasiswa XR kelas B dengan angkatan misalnya kalian angkatan berapa angkatan 5 berapa 5 5 ya 5 5 5 ya dengan misalnya angkatan 56 gitu ya 56 dengan 57 gitu ya nah itu kan kira-kira polanya sama kalau di tiap kelompok kita ambil misalnya urutan absen ketiga itu sebenarnya sudah relatif bagus gitu kan karena tiap kelompok kan relatif homogen absen sih kan udah udah samping juga kan tidak atur berdasarkan apa gitu kan kemudian walaupun diantara antar kelompok atau kelas itu kan heterogen ya macam-macam itu kira-kira ya ada juga stratified sampling nah kalau stratified sampling kita bagi populasi itu ya ke dalam kelompok-kelompok tertentu ya di dalam ini serata namanya ya serata namanya nah ya tentu saja yang serata ini berdasarkan homogenitas atau kriteria tertentu ya misalnya ya misalnya berdasarkan banyaknya karyawan ya ada perusahaan misalnya ya kita dari kelompok perusahaan itu kita bagi misalnya berdasarkan jumlah karyawan ya ada yang besar ada yang sedang ada yang kecil ya atau jenis industrinya agribisnis atau non-agribisnis atau jasa dan seterusnya nah ini kita stratified berdasarkan apa berdasarkan kelompok ya pengelompokan itu berdasarkan sektor usaha misalnya atau ini besar besar usahanya atau besar omset juga boleh gitu ya nah kemudian itu kan sudah jadi subsample ya nah kemudian dari subsample itu kemudian dipilih secara acak ya secara random ya dari perusahaan misalnya perusahaan yang besar perusahaan yang kecil dan perusahaan yang sedang kemudian diantara itu baru kita ambil sampling ya berdasarkan random ya ini namanya stratified sampling jadi kita stratified dulu kita kita kelompokan itu berdasarkan kelompok tertentu kemudian kita diantara kelompok itu diantara subsample itu kemudian kita kita lakukan contoh itu secara secara acak ya secara acak nah ini kemudian ini bagus juga gitu kan satu kita bisa bisa apa ini keunggulannya apa keunggulannya apa keunggulannya kita bisa dapat respon ini di tiap di tiap sektor ini kan di tiap di tiap kelompok itu kan di tiap lapisan itu kita bisa ada ada keterwakilan responannya yang kedua di antara ini sudah acak gitu tidak kita wakili berdasarkan yang besar atau siapanya gitu kan ini yang bagus ini banyak juga dilakukan dalam penyataannya banyak sekali ya stratified sampling misalnya ada sektor berapa nih BPS itu kan membagi misalnya tujuh sektor nah tujuh sektor itu kemudian ada perusahaannya kita ambil perusahaan itu secara secara sampling secara random secara random itu kan itu semakin bagus nah kalau kenyataan sektor itu kan banyak kita hanya melakukan simple random sampling ini kan bahaya karena bisa jadi yang kelompok-kelompok tertentu atau sektor-sektor tertentu tidak ada representasi samplingnya jadi itu konggulan certified sampling jadi kita pasti dapati sampling di kelompok tersebut paham ya ada juga nah ini contoh contoh yang berlapis tadi khususnya misalnya di populasi itu ada 510 510 nah ternyata kita bagi populasi perusahaan di suatu daerah itu ada yang perusahaan besar perusahaan menengah dan perusahaan ke kecil nah perusahaan besar ini jumlahnya ada 60 misalnya ya perusahaan menengah ada 150 perusahaan kecilnya ada 300 ya kan kalau ditotalkan more or less 510 ya 300 ini kan 500 10 nah berapa ukuran contoh untuk populasi perusahaan besar atau subpopulasi perusahaan besar tentu gampang 60 per 510 ya 60 per 510 dikali dikali 500 10 ya more or less dapatnya 10 gitu kan ya berapa ukuran contoh di populasi disopopulasi perusahaan menengah 150 per 510 dikali 510 yang nanti dapatnya 25 ya dibulatkan tentu saja ya yang di perusahaan kecil 300 per 510 dikali 500 10 dapatlah 50 perusahaan kecil kan jadi objektif jadi objektif jadi semakin besar ukuran populasi maka akan semakin besar ukuran contohnya nah kemudian dari dari apa dari ukuran contoh apa dari ukuran contoh ini ya ya kita urutkan ya 60 perusahaan ini kita urutkan lalu kita sampling secara random ya secara random untuk diambil nih dari 60 ini kita ambil 10 dari yang 25 ini kita ambil sorry dari 150 ini kita ambil 25 ya secara random ya secara random dari yang 300 ini kita ambil secara random 50 perusahaan kecil paham ya jadi random samplingnya dari sini ya dari sini ya bukan dari total kalau dari total kan ada kemungkinan malah dapatnya itu berapa nih 50 25 10 misalnya ini 30 30 30 30 ini kan gak balance gak gak balance jadi perusahaan terlalu banyak padahal dia dari ukuran contohnya atau ukuran subpopulasinya relatif dia lebih kecil dari subpopulasi yang lain itu keunggulan dari certified sampling nah ini yang banyak kasus ya terjadi banyak kasus terjadi nah ada juga cluster ya nah ini juga clusternya sama sebenarnya kalau cluster mirip certified sampling tapi kalau cluster ini ini mengambil acaknya itu secara dari kelompok-kelompok itu dari atau cluster-cluster ya atau gerombolan-gerombolan dari dari kelompok tersebut gitu ya jadi kita itu mengambil acak gerombolan unsur dari populasi yang bersangkutan kemudian memilih semua atau contoh acak dari tiap kelompok atau gelombol yang terpilih tersebut ini definisi yang sulit ya definisi yang sulit tapi gini lah contohnya ya misalnya kan ada set suku cadang motor ya ada set suku cadang motor disitu ada misalnya kita punya 5.000 kotak nah itulah yang disebut cluster nah masing-masing itu ada 10 suku cadang ya ada bautnya ada girnya atau apanya pokoknya ada 10 lah disitu nah kemudian kita ingin ambil 100 suku cadang secara acak nah dari mana dari mana susah kan kalau kita ambil 100 dari 5.000 kotak lebih sulit daripada daripada kita itu hanya misalnya cukup ambil 10 kotak kan 10 x 10 kan 100 ambil saja 10 kotak secara acak ini sama saja sebenarnya kita memperoleh 100 suku cadang kan karena karena satu cluster itu sudah ada 10 individunya satu cluster itu kan ada 10 suku cadangnya jadi daripada kita mengambil daripada mengambil 5.000 kotak lebih baik kita ambil 10 kotak seraca kemudian kita ambil contoh dengan beriksa ke 10 suku cadang yang ada itu itu cluster cluster yang bisa kita lakukan ini cukup kita lebih efisien kalau memang di antara cluster itu sudah ada keragaman individu maka kita cukup mudah untuk bisa mewakili keragaman populasi itu hanya dengan teknik yang lebih mudah yaitu dengan mengambil 10 cluster dan itu secara acak asal secara acak ini yang dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan kendaraan juga seperti itu jadi melakukan clustering dulu lalu itu secara acak dipilih 10 responden dan seterusnya atau berapa responden yang diinginkan sesuai dengan ukuran contoh sebenarnya ini ada 2 ada 2 tahap ada sampling jadi primer ada yang primer satuan penderitaan contoh primer bukan contoh individu dalam populasi tapi kemudian kelompok atau cluster itu terdiri dari anggota-anggota individu sebenarnya yang primer itu kan sebenarnya 5.000 kotaknya tetapi kan sebenarnya diantara 5.000 kotak itu sudah ada 10 suku cadang yang berbeda ada individunya masing-masing jadi sebenarnya kalau sudah ter-cluster itu gampang kalau sudah ter-cluster itu gampang cukup kita mengambil cluster-nya itu yang diacak itu cluster-nya bukan keseluruhan suku cadangnya bukan keseluruhan suku cadangnya itu kira-kira gambaran cluster berarti kan ini juga sangat bagus ya kalau kita mendapati polanya itu cluster-nya ada cluster-nya misalnya di perumahan di perumahan cluster itu sifatnya atau yang lain juga ada cluster daripada kita ambil secara random semua jumlah rumah tangga simply kita random saja cluster-nya itu sudah akan ditemui keragaman anggota yang sudah bisa mewakili keseluruhan populasi itu nah ini lebih efisien lebih efisien misalnya karena apa biayanya akan semakin lebih mudah dan lebih murah tentu saja misalnya penelitian mengenai kebiasaan menabung atau perinvestasi pada orang dewasa di suatu daerah nah ini akan lebih mudah kalau kita itu mengumpulkan data dari orang dewasa yang berdekatan dalam kelompok atau daerah tersebut daripada kita mengambil hanya simple random sampling keseluruhan orang dewasa di daerah tersebut ya cukup orang-orang dewasa aja di situ kita apa kita apa kita kita random ya yang berdekatan itu sama sama hasilnya akan sama hasilnya sehingga apabila apabila kita random semua orang dewasa populasi orang dewasa di dalam populasi tersebut bisa juga misalnya kluster itu misalnya administrasi pemerintah nah ini maka ini namanya mostly stage area sampling ini namanya berarti kan kluster itu bisa juga diwakili oleh area jadi banyak sekali itu kan kluster itu hanya nama bisa bentuknya kluster itu bisa bentuknya area bisa bentuknya apa tadi kelompok umur bisa juga bentuknya tadi kelompok misalnya kelompok sektor nah ini contoh menggunakan kombinasi beberapa persiduit penerikan contoh misalnya ingin meneliti bagaimana pendapat masyarakat terkait bagaimana persepsi mereka ingin didirikan TPU atau TPA tempat pembuangan akhir maka tentu kita kita bisa pertama kali tentu saja kita ambil kalau kecamatan itu kita anggap sebagai kluster kita anggap sebagai kluster sebagai gerombol maka kita tentu lakukan purposive sampling dulu untuk kecamatannya misalnya kan ada nih di di Galuga itu TPA untuk di Kabupaten Bogor tentu kita ambil jangan langsung dicilum sih atau kita untuk melakukan kecamatan di Kabupaten Bogor ini kita rendah secara acak itu malah tidak bagus kalau untuk memilih kecamatannya tentu yang lebih bagus adalah purposive sampling dalam praktek kan harus seperti itu misalnya kalau TPA itu kan not in my backyard atau NIMBY berarti kan yang lebih bagus adalah kita mengambil contoh orang-orang yang di sekitar TPA itu atau kecamatan-kecamatan sekitar itu lebih bagus sebenarnya purposive sampling daripada simple random simple random sampling kalau simple random bisa jadi yang terpilih adalah kecamatan yang jauh itu tetap pertama kemudian setelah kita temukan misalnya purposive sampling berdasarkan kecamatan yang mendekat dengan TPA kemudian baru kita melakukan stratifikasi atau sistemik atau juga simple random sampling untuk bawacara orang-orang yang ada di kecamatan tersebut ini bagus misalnya ada bang syariah misalnya kasus bang syariah bagaimana persepsi masyarakat terkait bang syariah tersebut di daerah tersebut ini bagus melakukan pertama kali adalah purposive sampling dulu kecamatan terdekat misalnya tiga kecamatan terdekat baru responden di kecamatan terdekat itu kemudian kita melakukan random sampling atau stratified sampling atau sistematik sampling silahkan itu berdasarkan tujuan penelitian nah ini balik ini tujuan ukuran contoh kita kan tadi bahas mekanisme ukuran contoh ukuran contoh berapa n dari n besar itu berapa n sebenarnya sebenarnya ini rule of time seperti ini kalau semakin beragam populasi ingat ada seragam ada beragam kalau seragam berarti kan ragamnya kecil atau besar ada yang bisa jawab ada seragam ada beragam kalau seragam kalian misalnya waktu SMA seragam itu ragamnya besar atau kecil kecil pak ragamnya kecil jadi kalau beragam ragamnya besar nah semakin besar ragam dalam populasi itu maka yang harus kita yang harus kita miliki yang harus kita punya yang harus kita akan lakukan observasi gitu ya atau kusioner itu akan semakin besar besar nanti akan diwakili oleh formulanya ada juga formula yang lain semakin tinggi atau semakin kecil kesalahan yang harus yang boleh kita inginkan atau kita eliminasi maka ukuran contoh harus semakin besar ini namanya kan nanti diwakili oleh margin of error ada juga tingkat kepercayaan atau alpha 1 minus alpha atau alpha itu kan berarti kalau tingkat kepercayaan kan 1 minus alpha kalau tingkat kepercayaan semakin besar maka n juga harus semakin besar ada juga ini constraintnya biaya kalau biayanya semakin besar maka n akan semakin kecil jadi gini jadi ini role of time seberapa besar ukuran contoh yang harus kita yang harus kita yang harus kita peroleh tapi ada juga yang pakai rumus ini yang rumus role of time secara statistik saya sih nggak setuju kurang lah misalnya role of time dalam statistik low or large number hukum bilangan besar hukum bilangan besar itu katanya 30 minimum tetapi sebenarnya tidak mesti juga ini kan tergantung contoh ukuran populasinya juga jadi ini rule of time 30 makanya dalam penelitian skripsi itu kalian jangan sampai kurang dari 30 30 pun bisa jadi kurang karena ini kan disesuaikan dengan ukuran populasinya dan disesuaikan juga dengan berapa keragaman berapa margin of error selang kepercayaan dan juga yang kita miliki nah rumusnya seperti ini ini ada dua pendekatan yang saya sebutkan akan saya share di sini tapi banyak sekali sebenarnya pendekatan-pendekatan ini hanya dua contohnya misalnya kita ingin mempunyai selang kepercayaan itu 95% berarti alfanya berapa ini alfanya berapa alfanya berapa adib alfanya berapa ini alfanya berapa kalau selang kepercayaan 5% alfanya berapa ini adib 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 ada gak nih ini keluar kuliah mad pen adib adib gak ada nih adib gak ada nih adib 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 gak absen ya adib gak absen ya di sini ya gak hadir kuliahnya ya rani rani ini selang kepercayaan 95% alfanya berapa ini 0,05 ya Pak eh iya bukan Pak 0,05% iya iya 0,05% ya 5% atau 0,05 ya 0,05 ya nah ini apa tujuannya tentu kan ini rumusnya kan ini nih ya jadi berapa n ya nanti kita akan menentukan berapa n ya berapa jumlah n ya 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 dengan kepercayaan 95% bahwa nilai dugaan X bar ini itu tidak menyimpang dari mu dimana mu itu adalah 0,05 liter jadi kan mu ini kan 0,05 nih yang besar ini populasi ya tapi X bar ini bukan contoh ingat ya bedakan antara mu dengan X bar kalau mu itu itu rata-rata populasi kalau X bar ini rata-rata contoh nah ini bisa gak representatif nih X bar ini ya artinya berapa contoh yang harus berapa plastik ya ya berapa plastik yang harus kita jadikan contoh untuk bisa dugaan ini bisa kita secara lebih precise ya atau tidak menyimpang dari dugaan populasi ini yang sebesar 0,05 ya dimana simpangan baku yang kita tentukan itu 0,3 nah ini rumusnya seperti ini ya jadi N adalah Z alpha plus 2 per 2 berarti alpha per 2 0,05 per 2 berarti Z 0,025 ya Z 0,25 dikalikan simpangan bakunya ya per E E itu apa E itu adalah 0,05 jadi ini ya nah ini kemudian dikuadratkan hasilnya adalah 138 res ponden kita anggap misalnya 139 res res ponden ya nah ini kalau ukuran populasinya itu terhadap apa jika ukuran contoh terhadap populasi itu tidak dapat diabaikan maka ukuran contoh lebih baik dimodifikasi dengan rumus ini ya ini N per 1 plus N per N besar gitu ya nah ini salah satu teknik ya tapi yang paling banyak dilakukan itu ini ya sloven nah sloven nih ya sloven ini gampang ya misalnya ada seribu populasi ya ada seribu populasi ya berapa sih minimum sampel yang mesti kita teliti jika margin of error yang kita tetapkan adalah 5% ya jadi kesalahan apa margin dari kesalahan yang kita harapkan itu 5% atau 0,05 rumusnya apa rumusnya pakai ini ya N sama dengan N besar per 1 plus N N besar ya kali E kali simpangan Pak atau kali margin of errornya yang dikuadratkan ya sehingga kalau ada data seribu populasi ya dengan margin of error 5% maka ukuran contoh yang harus kita yang harus kita observasi adalah seribu per 1 plus seribu kali 0,5% 0,05 dikuadratkan ya jadi 0,0025 kali seribu berarti berapa ini seribu bagi 3 per 3,5 hasilnya 285,7 sekitar 286 ini artinya apa nih semakin besar margin of error maka akan semakin kecil contoh yang bisa kita ambil artinya semakin kecil ini kalau 1% itu lebih banyak lagi lebih banyak lagi yang harus kita contoh yang harus kita ambil semakin kecil ini maka akan semakin besar dan ukuran contoh yang akan kita atau yang harus kita yang harus kita telusuri yang harus kita observasi semakin besar kalau 10% misalnya masukkan saja 10% tentu hasilnya akan kurang dari 285 ini yang paling banyak dilakukan sloven ini kayak sekarang saya dengan kemampuan RB melakukan uji kepuasan terkait layanan lapor untuk administrasi birokrasi mereka mengharapkan margin of error itu 3% bukan 5% sehingga ukuran contohnya juga lumayan besar dari total populasi yang ada itu kita menggunakan umus sloven itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kalau ada yang perlu didiskusikan atau silakan atau ada hal yang perlu kalian ingin jadikan objek pembahasan bisa terkait terkait kalian atau bisa terkait perkulian secara umum bisa onscreen dulu semua ini 20 menit lagi kita bisa diskusi adib kemana adib tadi adib gak ada izin kan di chat tadi gak ada tuh gak boleh gitu ya onscreen dulu semua ada yang lagi berkendaraan nih siapa nih Akbar lagi nyetir lagi nyetir bisa juga konsentrasi lagi nyetir lagi cari ke responden jangan-jangan lagi cari responden ini juga sama ya sebenarnya bukan hanya data primer ini bukan hanya data primer mencari ukuran contoh terus bagaimana mencari ini juga bisa diberlakukan untuk data sekunder bisa untuk lakukan data sekunder misalnya ada bank syariah nih atau seluruh bank di Indonesia misalnya kita lakukan slow fin tadi ukuran contohnya berapa dan bagaimana teknik samplingnya atau misalnya emiten di bursa efek ada banyak tuh ada 700 kita urutkan kita sampling saja biasanya kan bisa di stratify sampling kalau emiten kan ada sektornya jadi tidak langsung random sampling kalau random sampling kan bisa jadi nanti kita bias mengambil sektor tertentu malah lebih besar daripada sektor yang lain kita lakukan stratify sampling sektor property berapa sektor perbankan berapa sektor consumer goods berapa dan seterusnya jadi ini sebenarnya tidak harus tidak harus untuk data primer untuk data sekunder juga untuk bisa kita lebih efisiensi lebih efisien dalam 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 memperoleh data dalam meraih data kita juga bisa terlebih dahulu melakukan sampling apalagi perusahaan di Indonesia yang datanya ada sudah ada data sekundernya ada itu kan akan banyak sekali kalau kita melakukan analisa untuk seluruh perusahaan asal samplingnya itu betul proses samplingnya itu betul insya Allah itu statistik yang membuktikan statistik yang membuktikan itu sama hasilnya jadi dugaan terhadap contoh itu akan bisa mewakili dugaan terhadap populasi kenapa seperti itu ya itulah hukum alam kalau kita random kalau kita random kita tidak bias sehingga kalau tidak bias kita bisa walaupun dengan contoh beberapa saja kita bisa menduga populasi dan ini sudah teruji sudah teruji kan biasanya kuikon itu benar kan kuikon itu kan biasanya kan itu kredibilitas lembaga survei kalau kuikon itu beda kan ada sayembaranya ya paling sedikit terhadap data real countnya kan jadi kuikon itu bukan bukan lawan dari real count sebenarnya kuikon itu real count juga sebenarnya karena kan yang di uji kan yang diambil kan data real kan hanya contohnya kuikon itu lawannya bukan real count kalau kuikon itu coba kalian pikirkan kuikon itu hanya kuik saja kenapa yang diambil kan contohnya yang diambil bukan populasinya jadi lawan kuikon itu sebuahnya slow count lawan kuikon itu slow count bukan real count kalau real count itu sudah sudah populasi jelas ya jadi ternyata ini banyak teknik untuk bisa kita bisa menduga karena orang itu ingin cepat ingin tepat tapi efisien ingin cepat ingin tepat efisien mengambil datanya tetapi ini bisa juga kita lakukan secara lebih efisien lebih cepat sudah jelas atau tidak jelas mana yang kemarin ambil data primer yang yang apa resen data primer gambarannya seperti apa siapa kemarin yang data primer saya gak tulis kalian gak tulis siapa yang data primer ini siapa akbar ya akbar kemarin data primer ya akbar iya pak nah apa coba itu ngambil data dari BPR 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 ya populasi atau contoh nanti akbar seluruh banknya atau beberapa bank akbar akbar halo pak ya seluruh banknya kok kamu gak kok kamu gak ini sih gak pakai kamera kenapa ini agak agak ngelag juga pak oh lagi ini ya lagi nyetir ya susah konsentrasinya siapa yang ini lagi siapa Amirah Amirah ini data primer sekunder kayaknya primer pak primer nah apa tadi meneliti apa nanti ingin coba meneliti persepsi masyarakat tentang bank syariah Indonesia masyarakat siapa mungkin masyarakatnya masyarakat di Jakarta tapi pengennya secara umum jadi bukan cuma muslim doang oke berarti kan N nya adalah penduduk DKI Jakarta bisa juga kan apakah dibedakan hanya untuk memperoleh menasabah non muslim berarti kan harus kita stratify dulu kan jadi tidak langsung random sampling atau penentuan ukuran contohnya yang pertama kan berarti Amirah itu harus menemukan berapa ukuran contoh yang bisa representatif dengan margin of error tadi pakai slow pin misalnya berapa persen mau 10% kalau untuk Jakarta gak apa-apalah 10% misalnya yang biasa masih 10% kalau 5% nanti banyak 8 juta Jakartanya siang apa malam hari kan beda Jakarta siang sama malam beda Jakartanya siang hari eh malam hari aja biar lebih sedikit atau yang KTP Jakarta aja yang tinggal di Jakarta aja itu berapa nanti coba kamu bisa cek sekarang ukuran contohnya bisa ketahuan pakai slow pin misalnya ditemukan misalnya 200 responden ya mau gak mau harus 200 ya tapi setelah itu baru kita tentukan samplingnya samplingnya mau pakai apa tadi sepertinya yang ini pak purposive sampling yang stratified kalau enggak yang cluster sampling tapi sebenarnya masih bingung pak antara cluster sampling sama stratified sampling itu bedanya seperti apa memang bikin bedanya ya karena cluster itu sebenarnya salah satu jenis stratified sebenarnya karena memang sudah berkelompok saja ya gak usah bingung itu ya yang pasti memang harus antara stratified atau cluster itu tapi kalau ingin menangkap non muslim juga berarti kan sebenarnya harus ada tuh jadi jangan langsung simple random sampling bener gak coba kalau di simple random sampling atau convenience sampling bisa jadi yang jawab kan hanya yang muslim betul bener gak ambillah sebar kursioner ke seluruh penduduk Jakarta gitu yang jawab mungkin yang muslim misalnya nah itu harus ditentukan nah yang non muslim itu yang challenge yang non muslim itu challenge sebenarnya ya saya malah menginikan justru gak apa-apa misalnya persepsi non muslim terhadap bang syariah itu kan berarti masalahnya baru di bab satu bener gak berarti yang dicari itu adalah penduduk non muslim kalau yang muslim kan pasti ya setuju aja kalau non muslim gimana gitu kan apakah mereka jangan-jangan gak paham dan seterusnya ada tuh anak saya terkait wisata halal itu beliau ini malah Nadia ya kalau gak salah namanya justru persepsi non muslim terhadap hotel halal bahkan melakukan regresi lakukan regresi itu diambil contohnya secara stratified sampling yang sekunder siapa yang sekunder coba yang melakukan uji seluruh perusahaan di bursa efek ada gak yang saham disini wilden pak wilden gimana wilden mau apa menurut siapa fenomena overreactionnya pak jadi kayak reaksi yang berlebihan terhadap sektor jji pak jakarta indeks saham oh itu ada bimbingan saya tuh sofina yang sudah terbit di bi ya berarti dipilih ya 30 stok 30 emiten pak insyaallah pak diterbit 30 emiten itu udah dari jiji ya ya jiji pak jiji ada berapa sih 30 pak tapi itu kan tiap bulat tiap tahunnya berganti dua kali pak eh satu kali dalam setahun pak satu priode jiji ada 70 juga ada jiji banyak loh 70 ya pak lebih ada jiji 30 ada jiji 70 ya berarti populasi kalau gitu gak ada masalah di sampling ya kalau jiji 70 berarti kan populasi ya populasi yang ada di jiji 70 berarti wilden sudah tidak perlu lagi teknik sampling enggak ya pak karena itu populasi jadi kalau populasi kan sudah ya challenge-nya nanti di data aja kamu harus bisa komputasi data itu dengan 70 perusahaan dengan emiten dengan variable-variable yang banyak ini challenge-nya di sana ya ini yang sekunder juga punya challenge ya challenge-nya apa ini datanya banyak ya yang ini yang mengkaji bang syariah secara total ada ada gak ada ya siapa dah yang mau tanya silahkan yang anda masih bingung terkait sampling atau apa mencari responden atau baik sekunder atau primer silahkan kita ada waktu beberapa menit lagi ingin bertanya pak wilden itu misalkan kita ngambil data yang lalu atau data yang terbaru pak maksudnya udah ngambilnya itu data yang pandemi karena efek pandemi itu terhadap saham itu kayak overreaction gitu pak apa yang terbaru pas pandemi bagusnya pak kalau saham kan datanya aktual ya sahamnya aktual datanya kenapa gak langsung dari terbaru yang terbaru aja pak harga saham atau ini kan raporan rilis rilis itu rilis raporan keuangan kan sudah ada ki 4 2020 sudah ada sudah pak bahkan ki 1 2021 sudah ada ingat ini masalah bab satu sebenarnya ya noveltis jadi namanya kebaruan ya itu harus baru kebaruan wilden itu datanya adalah data terbaru karena belum ada yang melakukan itu siapa yang datanya baru mahasiswa sebelumnya kan pasti gak mungkin melakukan itu saya punya mahasiswa namanya Sofina ada juga Widya itu sama overreaction juga melakukan data pasti wilden lebih baru karena datanya lebih baru kan karena yang lain kan belum datanya belum ada jadi kebaruan itu bisa hanya dengan datanya loh dengan data terbaru bisa ya itu noveltis namanya itu di bab satu nah ini ditanyakan nanti ditanyakan nanti di sidang dan kenapa ambil data ini wah saya menggunakan data baru nah kan metodenya sama metodenya sama terus misalnya variablenya sama ya rujukannya sama walaupun sama metodenya sama tetapi saya menggunakan data terbaru itu noveltis namanya paham ya jadi banyak sekali noveltis noveltis itu bisa penelitiannya memang secara ideal berbeda ya atau secara ideal sama tetapi metodologi berbeda yang dulunya pakai misalnya OLS sekarang pakai FAR itu kebaruan dari sisi metode noveltis juga ya ada lagi metodenya sama ya tetapi respondennya yang berbeda respondennya yang berbeda kalau kemarin misalnya ada yang meneliti JI30 dan ingin JI70 artinya memperluas jumlah respondennya atau misalnya kalau kasus misalnya sudah diteliti sebelumnya untuk kasus Jawa Barat dengan ide penelitian yang sama apa metodologi yang sama tetapi untuk kasus Jawa Timur itu kebaruan juga jadi jangan khawatir mencari noveltis ya asal berbeda baik berbeda dari sisi metodologi ya bukan hanya ide loh berbeda itu bisa metodologi ya bisa juga variable ya bisa atau modelnya ya bisa juga sama bahkan metodologinya tapi datanya lebih baru observasinya sama emitennya sama tapi datanya terbaru itu juga kebaruan ya noveltis itu kebaruan ya nah ini makanya saya ingin bahas kalian tuh supaya bisa paham ya dan gak usah banyak sekali ya yang kurang apa yang 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 telat melakukan skripsi ini di periode-periode awal karena apa ini saya cari topik apa ya karena banyak sekali topik itu yang bisa kita ulas banyak sekali yang ide-ide baru makanya ide baru metodologi terbaru atau data yang terbaru gitu ya jadi jangan sudah lewat sudah lewat di diri kalian tidak punya topik untuk skripsi atau cari ide untuk skripsi sudah gak ada lagi karena banyak sekali kalau kita baca jadi masalahnya masalah baca ya jadi kalian tuh harus banyak baca dari sekarang semakin banyak kita membaca akan semakin melahir ide ide baru ya positioning ya penelitian itu dimana paham ya jika kalau ada pertanyaan lagi satu lagi mungkin bisa Pak izin bertanya Pak ya silahkan kalau misalnya kita tuh pakai ini Pak pakai SEM terus juga pakai analisis faktor konfirmatori nah itu saya pernah baca itu sampel minimumnya itu 150 Pak nah itu kalau misalnya diterapin misalnya di Jakarta gitu Pak kan populasinya banyak gitu nah ini kalau misalnya menggunakan kaida ini mungkin 150 aja udah cukup dan itu kalau pakai sloven yang tadi Bapak terangkan kayak masih kurang itu gimana ya Pak dicek dulu itu siapa yang bilang 150 minimum James 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 Anderson Pak oh mungkin karena dia lihat itu lihat variablenya ya itu berdasarkan variablenya betul itu jadi gini variablenya kan banyak tuh kan kalau semakin banyak variablenya maka degree of freedom kan semakin sempit bener gak n minus k minus 1 kan n minus k minus 1 jumlah populasi ya minus k variablenya jumlah variablenya 1 jadi semakin banyak variablenya dalam SAM itu bener gak maka akan semakin mengurangi degree of freedom nah itu kan bukan tidak bisa dihitung tapi nanti tidak valid dan reliable mungkin reliable lah ya bukan valid tidak reliable gitu dengan misalnya dengan jumlah dengan jumlah apa dengan jumlah n yang hanya terbatas jadi itu masalahnya jadi slow feed ini bukan membahas ke apa ke modelnya model itu punya juga kriteria tertentu ya misalnya nih kita merakukan regresi misalnya ada lima persamaan ya sorry lima variable berarti k hanya ada lima kan sementara n nya kita hanya 30 ya sedikit terlalu kecil itu apalagi dalam time series kan n t-1 t-2 kan ada lake jadi semakin banyak lake nya kalau jumlah observasinya kecil itu akan tidak reliable hasilnya bisa dihitung tapi terlalu sedikit n nya itu mungkin yang siapa 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 James Anderson James Anderson itu beliau itu melihat jumlah persamaan atau jumlah variable dalam sem itu ya jadi kan ada banyak tuh kalau semakin banyak variable kan berarti maka mau tidak mau observasinya harus ditambah ya jadi sloven itu hanya berlaku ya untuk pemilihan dari populasi itu gitu ya bukan pendekatan yang lain ya bukan dari sisi keragaman dari ekonometrikanya ya dari jumlah variable ya jadi kita tidak makanya tadi saya sebut dua ya dua saja berbeda kan bener gak apalagi dengan secara secara metodologi secara secara model itu kan secara model sebenarnya jadi tuntutan N secara model kalau itu bukan dari jumlah populasinya gitu ya Rizal ya ya Pak terima kasih Pak oke ini sudah waktunya sudah lewat 41 kuliahnya sampai 940 kita hari saja ya kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat atau minggu depan silahkan kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat nanti saya jawab tidak mesti melalui verbal ya mikian dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya kita tutup kuliah ini dengan pembacaan Alhamdulillah dan doa kepada Jumat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam